Untuk meningkatkan daya saing, terutama di masa pandemi COVID-19, produk yang diproduksi suatu UMKM harus sesuai standar nasional. Karenanya ribuan UMKM pun berupaya mendaftarkan diri ke Badan Standarisasi Nasional untuk mendapatkan predikat SNI BINA UMKM. Berdasarkan data BSN, sejak awal 2021 hingga Oktober, produk pangan menjadi yang terbanyak didaftarkan. Berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat agar UMKM maju dan berkembang disosialisasikan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum, hal tersebut agar UMKM yang sudah ada tetap istikomah dan bermunculan pula berbagai UMKM lainnya. UU pun menyatakan di era globalisasi saat ini, hanya UMKM yang tangguh, yang bisa bertahan dan maju, salah satunya harus sesuai standar. Standarisasi ini penting, yang pertama adalah untuk memperkuat kita dalam berdaya saing. Karena dengan memiliki standar nasional, perusahaan kita akan dikuatkan terus, perusahaan kita akan memiliki standar. Apalagi sekarang era globalisasi antara negara satu dan negara lain sudah tidak ada sekat, maka perdagangan pun seperti itu adanya. Hanya produk perusahaan yang hebat dan tangguh yang akan bisa istikomah dan bertahan. Pemerintah mendorong perusahaan supaya tangguh, perusahaan supaya istikomah, salah satunya anak lewasan dan nasional. Untuk mencapai standar yang diinginkan sehingga berdaya saing terutama di masa pandemi COVID-19, ribuan UMKM berupaya mendaftarkan diri ke Badan Standarisasi Nasional. Menurut Kepala Badan Standarisasi Nasional atau BSN, Kukuh S. Ahmad, sudah ada setidaknya 7.000 UMKM yang mendaftar dan mendapatkan predikat SNI Bina UMKM sejak awal 2021 hingga Oktober saat ini. UMKM tersebut umumnya bergerak di bidang pangan. Mereka langsung kita berikan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK. Sampai akhir Oktober, sejak program itu diluncurkan, sudah ada 7.000 yang mendaftar di situ. Ini sudah mempunyai hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK. Cara memperolehnya gratis, pemerintah tidak menarik bayaran. Kalau tadi pertanyaannya sektor apa, sebagian besar sekarang masih sektor pangan. Dengan berbagai upaya diantaranya standarisasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap perekonomian Jawa Barat tidak hanya naik tapi juga berkeadilan.